Harga sejumlah komoditas pangan mengalami kenaikan pada hari ini, Jumat, 12 Agustus 2022, kenaikan terjadi pada harga cabai rawit merah, cabai rawit hijau, minyak goreng curah, dan gula pasir lokal. Dikutip dari Pusat Informasi Harga Pangan Strategis Nasional pada Jumat pukul 9 WIB, harga cabai rawit hijau mengalami Rp650 per kilogram, kilogram, atau 1,21 persen menjadi Rp54.150 per kilo. Harga cabai rawit merah juga tercatat mengalami kenaikan sebesar Rp200 per kilo, atau 0,28 persen menjadi Rp70.800 per kilo. Sementara itu, harga minyak goreng curah naik Rp50 per jg, atau 0,33 persen menjadi Rp15.100 per kilo, sedangkan harga gula pasir lokal naik Rp50 per kilo, atau 0,34 persen menjadi Rp14.550 per kilo. Di sisi lain, harga bawang merah ukuran sedang mengalami penurunan Rp450 per kilo, atau 0,98 persen menjadi Rp45.500 per kilo. Cabai merah besar turun 0,37 persen atau Rp250 per kilo menjadi Rp66.600 per kilo. Adapun, harga cabai merah keriting turun 2,12 persen, atau Rp1.450 per kilo menjadi Rp66.900 per kilo, sedangkan harga minyak goreng kemasan bermerk 1 turun Rp50 per katol 0,21 persen menjadi Rp23.400 per kilo. Penurunan juga terjadi untuk harga minyak goreng kemasan bermerk 2 sebesar Rp50 per kilo, atau 0,23 persen menjadi Rp21.800 per kilo. Pada hari ini, tidak terjadi kenaikan atau penurunan harga beras kualitas Super 2 tetap pada Rp12.750 per kilo, bawang putih ukuran sedang Rp29.250 per kilo, dan gula pasir kualitas premium Rp15.950 per kilo. Sekian harga cabai untuk tanggal 13 Agustus 2022. Untuk mendapatkan harga cabai setiap hari, silahkan subscribe ke channel ini. Sampai jumpa di video berikutnya.